Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam setulara, salam sotobi, salam sedor dari CVA Sodor Toko Senapan Angin Terbesar, kedua di Indonesia Ingat Senapan Angin, ingat CVA Sodor Berjumpa lagi dengan saya, Rizki Jambul, Admin 1 dan juga Admin 3 di CVA Sodor Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas Senapan Angin Dan juga merekomendasikan kalian tentang unit Senapan Angin Bocap Predator Dari mulai semi-sensi sampai full-sensi Seperti itu, oke Yang sudah saya pegang ini adalah Senapan Angin Bocap Predator Full-sensi Yang menjadi primadona banget Di dunia Senapan Angin kali ini Yaitu ada unit Senapan Angin Bocap Predator Sultan Mantep banget teman-teman Ini dia Senapan Angin Bocap Predator Sultan Oke, sebelum kita lanjut bahas tentang spek-spek unit Sultan ini lagi Alangkah baiknya kita nonton dulu tes akurasinya buat jarak long rangnya Mantep banget kan? Nah ini kita mau tes akurasinya Nanti kalian simak baik-baik video tes akurasinya dari unit Sultan ini Seperti itu, oke Kita mau tes akurasi Tapi jangan lupa teman-teman Diklik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya Dan juga ada informasi tentang giveaway yang akan diundi bulan depan Nah, kalian bisa berkesempatan mendapatkan senapan angin Satu senapan angin Apabila syaratnya sudah memenuhi Yaitu perbanyaklah komen yang baik-baik saja komennya Seperti itu Lebih banyak komen, lebih gede Medianya lagi Seperti itu Oke, kita lanjut tes akurasi dari unit Sultan Oke, teman-teman Ini dia kita lanjut buat tes akurasi unit Sultan Yang sudah kita rekomendasikan buat senapan angin predator bocap full CNC Ini dia salah satunya yang kita rekomendasikan yaitu adalah senapan angin bocap predator Sultan Yang sudah pakai laras polimax, pakai chamber dural seri 7, full CNC, full stainless Oke, disimak baik-baik videonya Kalian lihat jaraknya kita sudah ukur sama rank vendor Mantap Untuk pelurunya, rekomendasi pakai Hercules Oke, mas Langsung saja di tes akurasinya Biar kita lihat bersama-sama Oke Oke, langsung lanjut ke sana ya teman-teman Nah, itu nembak Kapas atau pohon kapu Nah, seperti itu Oke Oke Oke, kena teman-teman Mantap sekali Oke Lumayan besar Anginnya itu loh teman-teman Mengerikan Oke 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 Kena lagi Mantap banget Oke Lanjut Yang kecil Yang kecil Yang kecil Oke Kena teman-teman Oke oke lanjut lagi oke kena mantep banget cuwil itu nanti pas di slow motion mesti tau itu kulitnya terkelupas oke kena mantep kena lagi pindah lagi cari yang lebih kecil cari yang lebih kecil cari yang lebih kecil lagi biar lebih mantep lagi oke kena teman-teman mantep banget oke lagi tambahin satu kali lagi oke tetep kena mantep banget oke kalian udah tau jaraknya gereng finder berapa dan juga pelurunya pake mantep banget oke kita lanjut ngobrol santai lagi mantep oke oke kalian udah lihat tes akurasi dari unit predator full CNC sultan mantep banget kalian tadi udah lihat jaraknya dari rank finder real tanpa banyak gimana ya itu loh drama-drama atau yang lain nah ini kita real tadi jaraknya segitu mantep banget cuman ada di cvs sodor yang baru tas akurasi long rank mantep banget oke kita bahas sedikit spek dari senapa nangin bocah predator sultan ini oke teman-teman ini predator sultan dia menggunakan chamber dural seri 7 pembuatan full CNC daleman full stainless jadi full CNC itu dari segi pembuatan dreadnya ini sampai dengan setelan power ada dreadnya itu semua pake mesin dan untuk setelan powernya juga menggunakan stainless nah seperti itu gak cuman dari hammernya saja yang stainless untuk triggernya juga stainless mantep banget dan extension valvenya ini juga stainless seperti itu makanya dinamakan full CNC mantep banget teman-teman oke oke sekali oke sekali tapi kalian udah lihat tes akurasinya kita nembak kapas wah joss banget segini besarnya itu segini mantep banget sampai kena itu kalau kepala burung pipit pasti kena seperti itu teman-teman oke untuk tarikannya teman-teman tarikannya dia menggunakan tarikan seat lever mantep banget ya ditarik saja oke triggernya menggunakan trigger match udah ada safety triggernya juga nah ini otomatis ngunci sendiri mantep banget pokoknya untuk pembuatan chambernya ini beda yang seperti ini bentuknya soalnya yang dulu udah di duplikat orang jadi kita mau ubah bentuknya lagi nah ini seperti ini jadi lebih ganteng lagi mantep banget oke ini pembuatannya halus banget ini semua pakai mesin CNC semua makanya harganya memang agak lumayan mahal seperti itu oke senapan mahal itu tergantung kualitas dan juga proses pembuatannya yang amat sangat sulit nah jadi makanya itu biasanya senapannya agak mahal itu ya juga alasannya dari segi bahan segi dari pembuatan dan juga kerumitan saat pembuatan itu bagaimana seperti itu ini pakainya bahan Dural seri 7 yang rekomen banget kalau buat mesin CNC itu dianya keras banget bahannya jadi lebih mudah untuk dipakain mesin seperti itu kalau buat manual pakai Dural seri 7 wah sulit sekali teman-teman makanya Dural seri 7 identik dengan pembuatan full CNC seperti itu oke untuk manometer nah ini manometernya udah ada di chamber mantep banget ini manometernya di sini kalian bisa lihat tekanan anginnya masih berapa seperti itu mantep oke sekarang kita lanjut ke larasnya soalnya kalau tanpa laras senapanmu dan juga akurasinya ngaca nah berarti senapanmu belum hidup atau mati suram seperti itu karena nyawa dari senapan angin adalah dari larasnya seperti itu teman-teman oke untuk larasnya predator sultan ini menggunakan laras polimek mantep banget OD13 alur 12 panjangnya 65 cm mantep banget ini laras polimek OD13 alur 12 mantep untuk peluru yang cocok ini pelurunya pakai Hercules jangan digontak ganti pakai peluru-peluru yang lain nanti terjadi hal yang tidak diingin yaitu terjadi ngaca seperti itu oke untuk cara merawat larasnya teman-teman gampang banget kalian tinggal masukkan oli dari depan sini sampai belakang biar sampai belakang nanti ditembakin wah udah aman banget laras kalian udah gak karatan dan juga bersih seperti itu teman-teman mantep banget pokoknya merawat laras itu gampang dan juga ada garansi akurasi sampai 2 minggu garansi tabung sampai 2 bulan mantep banget oke untuk tabungnya teman-teman ini tabungnya udah ada tulisan grafiran sultan nah ini tabungnya menggunakan tabung fenom tabung 500 cc kapasitas angin 2700 2800 PSI bisa berapa kali tembak mas kalau sampai angin segitu nah kalau di setelan angin irit dan juga gak beres-beres amat ini bisa menghasilkan 40 sampai 50 kali tembakan kalau buat full power 20-30 kalian udah habis seperti itu teman-teman dan untuk cara merawat tabungnya biar gak gampang bocor itu kalian jangan isi sampai 3000 PSI biar sil di tabungnya ini awet karena yang nahan angin yang nahan angin di dalam tabung itu sil sil terbuat dari karet kalau melebih kapasitas ya robek pasti bocor senapanmu teman-teman seperti itu dan perawatan kedua kalian jangan sampai kehabisan angin nah kalau sampai 1000 PSI nah segeralah kalian isi jangan sampai turun dari 1000 PSI nanti kalau ngisi agak susah apalagi sampai nol anginnya wah agak ribet untuk ngisi anginnya seperti itu jadi kalau udah 1000 PSI 1500 silahkan anda cepat-cepat diisi seperti itu teman-teman mantep banget oke untuk popornya oke untuk popornya menggunakan popor lipat nah ini popor lipat mantep banget dan juga popornya popor cangkul mantep banget bisa maju dan mundur mantep banget teman-teman oke untuk hand gripnya menggunakan hand grip ori nah ini jadi empuk awet kuat tahan lama pokoknya oke yang bagus-bagus pakai yang ori-ori mantep banget oke untuk pengisian anginnya nah teman-teman ini menggunakan pengisian mini kupler mantep banget ini menggunakan mini kupler jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya untuk rail teleskop rail teleskopnya ini yang atas menggunakan rail 11 atau 12 yang bawah kalian bisa copot rail yang atas dia menggunakan rail pikat ini yang bawah mantep banget menggunakan rail pikat ini OD22 oke banget oke ini dia senapan angin idaman banget rekomendasi banget buat kalian yang masih pemula masih belajar tentang unit bocah predator silahkan langsung saja di check out ini unit predator sultan ini ready banyak dan juga lagi ada promo nah ini simak harga promonya udah tertera disini nah itu promonya yang kemarin baru kita umumkan spesial hari Pancasila kemarin mantep banget promo predator sultan 5 juta udah dapet free ongkir dan juga udah dapet free teleskop mantep banget oke ini dia senapan angin bocah predator sultan tidak hanya sultan saja teman-teman kita rekomendasikan buat yang masih pemula saya taruh dulu nah bentar bentar aduh kita taruh bawah dulu ya oke yang full CNC juga nah ini ada senapan angin bocah predator rinjani mantep banget ini predator rinjani kalau ini bedanya sama unit sultan dia dari segi larasnya nah tadi unit predator sultan dia menggunakan laras polimek yang ini menggunakan laras bat rider nah mantep banget itu laras standar dari CVAS outdoor seperti itu teman-teman nah ini full CNC juga daleman full stainless mantep banget bedanya itu dan juga ketebalan chambernya juga beda dari unit sultan jadi lebih tebal unit sultan makanya agak mahal dan juga larasnya ini mantep banget oke tidak hanya rinjani ada juga predator yang semi CNC tapi popper lipat nah ini varian warnanya ada terbaru yaitu senapan nangin bocah predator malabar oke mantep banget ini malabar semi CNC daleman masih dural atau baja tapi ini udah popper lipat nah mantep banget untuk bedanya dari yang tadi nah itu pembuatan ini masih semi CNC jadi luarnya aja yang pakai mesin CNC dalemannya masih menggunakan manual pembuatannya mantep banget oke untuk bedanya lagi yaitu dari segi laras larasnya ini menggunakan laras H2S super mantep banget ini laras H2S super nah ini popernya popper lipat setelan power udah ada di luar oke mantep banget dan juga ada lagi yang semi CNC lagi yaitu predator yuk aja tolong diambilkan pak oke nah ini semi CNC menggunakan laras YUMAJA mantep banget ini semi CNC kalian nanti udah ada info harganya silahkan disimak baik-baik dan juga udah ada bonus teleskop dan juga free ongkirnya mantep banget bedanya yang tadi ini dia menggunakan popper yang popper GTR tidak tidak lipat tapi maju mentur mantep banget dan juga ini larasnya yang bikin dia bagus banget untuk akurasinya pakai laras YUMAJA yang lagi trending banget di dunia senapan angin oke mantep banget itulah rekomendasi dari kita tentang unit dari senapan angin bocah-bocah predator oke kalian bisa lihat tadi akurasi dari unit sultan ini unit sultan nanti besok-besok kita tes lagi untuk entah jadi Rinjani terus juga YUMAJA ada juga Malabar tadi oke yang penting kalian diingat-ingat lagi bulan depan ada giveaway ada kesempatan mendapatkan unit satu senapan angin gratis apabila sudah memenuhi syaratnya seperti itu semakin banyak kalian berkomentar semakin gede hadiah yang kami berikan seperti itu apalagi nanti kalau ada 500 komen berkesempatan ada bocap yang kita undi kalau masih 200 paling hadiahnya uklik seperti itu pokoknya lebih dari itu lebih baik hadiahnya semakin gede lagi seperti itu oke pokoknya jangan lupa ikutin keseruan tentang giveaway komen yang bagus dan juga jangan lupa ada kata-kata ingat senapan angin ingat CVS sodor seperti itu oke kita akhiri perjumpaan kita di video kali ini jangan lupa di like dan juga di subscribe seperti itu oke terima kasih saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam setular salam setopi salam jedor dari CVS sodor toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia ingat senapan angin ingat CVS sodor siap siap ini ini Terima kasih.